Intro Halo teman-teman, welcome to Skooltour Skooltour edisi SMK Negeri 6 Jakarta SMK Negeri 6 Jakarta ini merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di Jakarta Selatan loh Kita masuk Halo pak Saya Amar dari skuter pak Saya izin mau keliling sekolah untuk konten pak Sudah janjian dengan yang gue Sudah pak, saya sudah janjian dengan ketosis Kebetulan namanya Kesya Oke, makasih pak Oke teman-teman, kali ini aku gak sendirian Aku kali ini ditemani oleh salah satu ketosis Yang akan di DSM K Negeri 6 Jakarta Namanya Kesya Halo guys Halo kak Oke, ini dia ketosisnya teman-teman Halo kak, nah sebelumnya aku mau memperkenalkan diri aku juga ya Kenalin nama aku Kesya disini aku sebagai ketosis nih dan akan membantu kakak untuk memutari sekolah ini Mantap Kesya, ayo kita masuk yuk Yuk langsung aja kita masuk ya kak Baru masuk udah disambut sama ini apa ya Iya, nah jadi kenalin ini tuh ada maskot kita Maskot namanya itu Ebo 6 Biasa dipanggil Ebo Jadi itu fun fact juga nih kak Ini dibuat sama siswa sendiri Oh keren banget teman-teman Sama anak kelas 12 mm oh Jadi maskot sekolahnya ini dibuat sama siswanya sendiri loh teman-teman Keren banget ya Mantap, keren banget teman-teman Lanjut ya kak Lanjut tuh Nah Disini ada resepsionis Halo Selamat siang Namanya siapa? Nama aku Firsya Moparisya Wahdar Nama saya Divaishya Oh dari jurusan apa ya? Jurusan MPLB Oh MPLB Manajemen Perkantoran Oh Manajemen Perkantoran ya Iya Kalau boleh tahu di resepsionis ini ngapain sih tugasnya gitu? Di resepsionis ini kita nerima tamu dari luar Dan setelah itu tamunya yang datang bakalan tulis di buku tamu ini Oh kalau aku perlu tulis gak? Perlu sih Ah perlu ya? Iya Oke Oke makasih ya Selamat Nah kita lanjut nih kak Iya kita ada bank ini nih kak Wah keren banget Nah jadi tuh kita tuh juga kerjasama dengan salah satu bank Oh BNI ya? Iya BNI Iya disini Boleh masuk? Boleh ayo kita masuk aja kak Kita masuk-masuk aja ya Halo Halo Selamat datang di bank ini Iya Boleh nanya di bank mini SMK dengan Greenland-Greenland Jakarta ini bisa untuk apa aja? Kita bisa untuk top up type cash karena kita jajan menggunakan itu Terus kita juga ada buku-tabungan buat nabung Oh jadi bisa nabung juga disini? Iya Oh keren banget teman-teman Kan siswanya juga bisa nabung loh di sekolah Dan Oh keren banget teman-teman Wah ada buku tabungan lah Bener-bener SMK dengan Greenland Jakarta loh Dan jajannya pun pakai kartu teman-teman Udah gak cash lagi Oh disini bisa jajan juga pakai kartu Oh keren banget ya Jadi selain ini ada lagi gak ya kira-kira bisa dilakuin di bank mini? Bisa tepat di wallet Oh bisa juga Oh yang kayak uang-uang di gitar gitu bisa juga ya? Oh keren banget Jadi lengkap lah kalau di bank mini ini Pokoknya mantep ya Semangat terus ya Terima kasih Nah keren banget teman-teman Keren banget oke Iya karena kita disini tuh udah harus modern dong kak Nah iya Perkenalan jaman gitu Keren banget teman-teman Nah jadi kita langsung jalan aja terus Terus disini ada ruang LSP nih kak LSP itu apa? Nah LSP ini tugasnya nanti untuk kalau misalnya ngurus sertifikat-sertifikat Kayak gitu loh kak Sertifikat untuk kelulusan itu? Iya betul Kelulusan setiap jurusan Oh gitu Oh keren Jadi yang bakal di ngurus ini LSP LSP ya? Iya tentu Pasti ada guru-gurunya juga Oh iya bener ada gurunya Oh ini ada UKS juga ya? Iya betul ada UKS juga Untuk siswa-siswa yang pakai Ini apa nih kak? Nah ini dia kak Keren banget teman-teman Piala siswa Jadi disini bisa Kalau kalian sendiri Kita setiap hari Senin itu Ada siswa-siswa berprestasi Tentunya yang bawa piala Keren banget teman-teman Jadi ini pialanya semua ini punya siswa-siswa bukan 6 kak? Iya betul banget Punya siswa-siswa bukan negeri 6 Ini piala akademis doang atau ada non-akademis di K? Tentu ada non-akademis juga kak Oh ada juga Jadi gak cuma di pelajaran doang ya? Betul Bukan hanya unggul di pelajaran Tapi kita juga unggul di non-akademis Wah keren banget teman-teman Oke kita lanjut yuk kak Kita lanjut aja kali ya Iya iya kita lanjut Oke Apalagi disini juga Kita setiap hari Senin itu kan juga ada pengumuman ya kak Oh ada pengumuman Jadi lombanya itu Yang menang itu pasti ada banyak gitu Oh jadi setiap Senin gitu ya? Iya betul Kalau kemarin ada? Kemarin ada juga sih kak Itu menang digital dia Oh digital Keren banget teman-teman Jadi masih suami berprestasi ya? Iya pasti Kalau ini ruang apa ya? Nah ini disini ada ruang tata usaha nih kak Ruang tata usaha? Iya Jadi tugasnya itu untuk surat-menyurat sekitar SMK Negeri 6 Jakarta Jadi kalau urusan surat-menyurat harus ke tata usaha Jadi kalau misalkan butuh surat Iya Datang kesini ya? Betul Wah jadi memang lengkap lah Iya Mantap Wah ini mengingatkan aku sama titarium deh kayaknya Kayaknya apa guys? Ini keren banget guys Jadi ini tuh ada lobby Oh lobby Iya lobby Lobby ini untuk menerima tamu dari luar Jadi kita juga pasti Yang gak mungkin dong kita menerima tamu hanya Di luar saja tapi kita juga punya ruangan tersendiri nih kak Nah ini kalau aku lihat lihat ya suara mereka ini gak keninggeran loh kak Iya betul banget kak Ini kedap suara Jadi kita juga menjaga privasi antara tamu kita dan kita Keren banget jadi Semua yang ngomongin sama tamu-tamu dan guru-guru sini gak ada yang tau ya Iya betul Oh ini ada yang belum nih kayak ruang apa nih? Nah ini kita juga pasti ada ruang kepala sekolah dong kak Oh ada juga teman-teman Iya buat kepala sekolah istirahat juga gitu Tapi sayangnya lagi sibuk kak Iya lagi sibuk lagi Jadi kita tidak bisa ketemu sama kepala sekolah tapi gak apa ya Ya next time mungkin bisa Next time mungkin di edisi berikutnya kita bisa ketemu sama kepala sekolahnya Oke Oh ada lagi ruang kepala Ini juga ada ruang wakil capsack nih kak Selain ada ruang kepala sekolah juga ada wakilnya nih kak Pasti harus ada ya wakilnya Iya pasti harus ada Dan disini tuh juga ada kurikulum Terus ada kaprol, kaprol setiap jurusan Jadi kayak kepala setiap jurusan Iya betul Jadi setiap jurusan itu disini ada disini Jadi semua guru-guru tuh ada tempatnya ya Iya betul harus ada dong kak Untuk mereka istirahat juga Untuk mereka istirahat dan untuk bekerja Untuk data-data itu emang harus ruang yang sendiri gitu ya Iya betul-betul Wah ini aku baru lihat loh Ada alat olahraga teman-teman Ada alat gym Boleh dicoba kak Boleh kak Nah gue mau coba deh Ini seru banget loh teman-teman Wah jadi ini bisa olahraga juga ya Iya betul kak Jadi bisa buat relasi juga guru kalau habis pusing setelah ngajar Iya bener Bisa main-main olahraga disini Wah keren banget teman-teman Jadi kalau kalian alasan yang ada waktu buat olahraga Ini bisa istirahat bisa Kalau jam kos bisa olahraga disini loh Selain buat guru ini juga bisa buat siswa kok Jadi semuanya tuh bisa Iya bisa Bahkan yang pegawai-pegawai ini juga bisa-bisa teman-teman Jadi semuanya tuh bisa warga sekolah ya Iya betul Gak ada yang tanpa terkecuali Jadi semuanya itu pasti ada aktivitasnya gitu Keren banget teman-teman Bukan hanya di lapangan tapi juga ada Ini ruang guru kek? Iya nah ini untuk istirahatnya para guru Oh jadi semua guru yang ada disini ya istirahatnya Iya betul Jadi setelah ngajar guru ada jam kosong Dia akan istirahat di ruang guru ini Oh jadi emang ada tempatnya masing-masing ya Iya betul Oke kita selanjutnya kemana ini? Kita langsung ke atas aja di muka Atas ya? Iya Nah di atas ini juga ada beberapa Ya pastinya ruangan gitu Dan ada juga beberapa lab kak Oh ada lab juga? Iya ada lab tentunya ada lab Lab setiap jurusan Jadi ada lab untuk animasi Lab untuk multimedia atau DKV Wah keren banget Ada juga lab untuk AKL Jadi kita mau menulis syarat banget Iya betul Jadi yang mau masuk SMK tapi bingung mau kemana SMK 6 ada solusinya ya teman-teman Iya betul banget Jurusannya juga banyak Wah lengkap kita kak Lengkap teman-teman Peralatan itu lengkap ya Iya Ya pastinya gak nyesel sih kalau disini Ya pasti gak nyesel nih Ini udah testimoni sama ketawa sisa langsung lah teman-teman Kita mau kesana ya? Nah kita tuh selanjutnya kita mau ke ruang bimbingan Tatsuling ya kak Oh orang BK Yang biasa disebut BK Nah betul Oh orang BK ini gak sih tempat yang biasa anak-anak nakal? Nah beda dengan SMK Negeri 6 Jakarta ini kak Disini hanya tempat Bukan hanya tempat-tempat orang dipanggil gitu Untuk hal-hal yang nakal Tapi disini tuh malahan justru bisa banget untuk luangin waktu kalian Kalau misalnya mau nanya-nanya seputar Yang misalnya kelas 12 ini udah mau lulus Terus bingung mau masuk kemana Nah jadi tuh disini kita juga bisa konsultasi Ada luang pribadinya Keren banget Jadi kalau mau konsultasi buat selanjutnya juga bisa ya? Iya bisa banget kak Yang bingung masuk kemana ini bisa banget BK kita juga Jadi gak cuma buat anak-anak nakal doang Anak pintar yang mau kemana pun masih bisa buat disini ya konsultasi ya? Iya betul banget Tapi sehingga kita gak bisa masuk ya? Iya gak bisa masuk Karena ada beberapa urusan di dalam Tidak apa-apa ya teman-teman Nah tadi aku sempet lihat nih Kok kayak ada di lobby gitu loh? Kayak ada sekatnya gitu? Nah ini yang kita bilang disini Kita juga menjaga privasi antara guru dan juga murid Jadi buat kalian murid-murid yang takut Kalau misalnya pembicaraan kalian didengar Ini disini kita dilihkan ruang konseling pribadi gitu Jadi aman ya? Iya aman Semuanya terjaga gitu Jadi semua masalah yang kalian lontarkan kepada guru BK tuh Gak ada yang tau Iya betul banget kak Nah jadi disini ya maksudnya murid juga gak bakal takut gitu Untuk cerita apapun Gak ada yang tau guru-guru lain pun gak ada yang tau disini Jadi udah ada ruangan khususnya ya? Iya betul apalagi disini murid-muridnya juga berteman dengan guru BK nya Iya jadi mantep lah teman-teman Kita mau kemana lagi kak? Nah kita lanjut nih kak Dan pasti disini juga ada perpustakaan dong kak? Oh perpustakaan ya? Iya perpustakaan Harus ada ya? Harus ada itu setiap sekolah Karena tujuannya ya pasti untuk membaca Untuk membaca buku tentunya ya Dan untuk belajar juga bisa ya? Iya tentu bisa kak Oh disini Boleh liat di dalam gak? Boleh sih kak Tapi sebelum ke dalam kita harus lepas 4-7 dulu kak Gak usah nih gapapa Kita liatin aja Oke Penasaran soalnya Ini sih bu Ijin mau liat-liat ya bu Keren banget ya kak ya Wah adem banget kak Iya pastinya dong kak Adem banget kalau mau baca buku ataupun belajar disini enak banget teman-teman Cuman tetep ya Jangan di jam pelajaran loh Bolos namanya Di jam istirahat tempat pas udah pulang sekolah ya Dan kita comeback juga Setiap kelas itu punya jam literasi kak Oh keren banget Kita membedayakan literasi Selain itu kita juga ada pojok literasi dong kak Ada pojok literasi juga? Iya di sebelah sana Wah ada juga teman-teman Jadi bukan hanya ruangan tertutup Kita juga ada ruangan terbuka Jadi kalau mau yang Kena angin-angin sepoi-sepoi bisa disana Kalau yang mau kena AC bisa disana Jadi lengkap lah ya Sesuai kita mau kemana nih Mau misalkan Mau yang adem-adem Bisa lah di pojok literasi ya Iya betul Mau yang adem Ataupun gimana bisa di Perpustakaan Mungkin kalau yang di luar itu Jadi lebih santai kak gitu Jadi santai ya Sambil melihat kemampangan gitu kan Sambil banget Cuman kita udah agak lama ya Kita keliling ya Iya betul banget ya kak Kayaknya Kita akan masih lanjut keliling teman-teman Tapi kita akan break dulu terlebih dahulu Jangan kemana-mana Tetap di skuter Skulptor edisi SMA Negeri 6 Jakarta Dalam hidup Ada yang membuat kita merasa ingin menyerah Berpikir Masalah yang kita hadapi Tak akan pernah selesai Dibully Kehilangan orang yang disayang Dihianati Terkadang Kita berpikir Dunia begitu tak adil Untuk semua yang mencoba terbaik dalam hidup Jangan biarkan dirimu tersandung di jalan menjadi akhir dari perjalanan Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan seorang diri Cobalah untuk meminta bantuan Kamu tak usah pura-pura kuat Tak apa Kamu menangis sejadi-jadinya Bahkan Jika tak ada yang mengerti dirimu Dan memberi dukungan yang kamu butuhkan Tuhan selalu ada di sekitarmu Halo teman-teman Kembali lagi di Skulptor Skulptor edisi SMA Negeri 6 Jakarta Kita lanjut keliling lagi ya teman-teman Kalau tadi kita udah keliling di bagian depan sama C2 Kita akan keliling di bagian agak belakang ya sekarang ya Dan ini ada ruangan apa nih? Kita udah di depan ruangan ini Pasti juga bukan selain guru doang dong Pasti disini juga ada organisasi Organisasi Ya organisasi saya sendiri ya Ini ruangan nih untuk istirahat Untuk rapat Jadi disini kita bahas Ini ruang OSIS ya teman-teman Ini ruang OSIS Dan ini Halo Wah gak ada orang ya Kei Iya gak ada Lagi sepi Lagi pada belajar juga anak-anak OSISnya Iya Dan ini Oh ada barang-barang juga Oh ada piala loh Kei Iya tentunya Karena kan prestasi SMP Negeri 6 banyak dong Kak Banyak banget ternyata Iya Gak cuma ada di lemari doang gak? Iya betul Bukan hanya di lemari juga ada disini Kak Apalagi ada piala tinggi banget itu Oh iya ada piala tinggi banget jadi salahnya dibawa ya Iya betul Gak rusak gitu Dan ini ruangannya menurut aku sangat nyaman banget Ada bangku dan ada buat rapat sini Ada cukup luas juga dan keren banget pokoknya ruang OSIS ya Biar program kita juga terjalankan dengan lancar dong kalau nyaman Nanti emang mantep ya Iya Nah yuk kita lanjutin Kak Lanjutin yuk Nah pastikan bukan hanya ada ruang OSIS disini ada banyak juga dong Kak Ada apa lagi emang Kei? Nah di belakang juga kita juga ada taman Ada taman juga disini ya? Iya ada taman Wah Nah ini tuh ada tanaman obat Ada banyak Kak Oh gitu Iya Nah ini juga atas partisipasinya murid-murid juga nih Kak Karena kemarin kan sejuta pohon gitu Oh iya bener-bener Jadi ini kayak yang merawat tuh bukan cuma pihak sekolahnya dong ya? Iya betul Disini siswa juga ikut Wah Jadi kayak seluruh warga sekolah pun merawat ya? Iya betul harus merawat mencintai juga lingkungan sekolah Jadi mencintai alam itu bukan tugasnya siapa-siapa Tugas kita semua ya? Iya betul Jadi disini Disini juga bisa duduk loh teman-teman Ternyata bisa buat makan-makan juga Keren banget ya Nah kita lanjutin yuk Kak Nah pasti kan disamping ruang osis ini ada kantin ya Kak Oh ada kantin Oh iya Iya untuk siswa-siswa makan Lagi nambih banget ya makan Oh ini walaupun masih jam pelajaran bukan sih? Ini udah masuk jam pelajaran sih Kak Sebenernya Tapi masih ada yang jajan lah Iya karena mungkin ada yang habis olahraga gitu Oh iya bentar tak ada beberapa yang aku lihat pakai baju olahraga Ya mungkin gak apa-apa ya teman-teman Cuma jangan selalu ditiru ya karena emang gak baik Oh disini ada coklat Jajanannya banyak banget ya Ada coklat Disini ada Oh kantin siswa Iya Nah betul banget disini siswanya juga ikut berpartisipasi atas kantin ini Kak Oh jadi siswanya juga ini? Iya ada Jadi ya betul Jadi kita disini ada yang namanya program PSG gitu Kak Oh PSG Jadi setiap kelas itu Jadi tuh dia bakal jaga kantin per kelas Ya untuk ya seperti ini Untuk pengalaman juga Cukup lengkap ya Ini ada yang es Iya ada yang makan Ada jajanan ringan juga disitu Iya ada jajanan berat Jadi lengkap ya teman-teman Kalau mau lagi memutnya mau minum doang ada minuman Kalau memutnya makan berat ada juga Makanan ringan juga ada lengkap teman-teman Iya pastinya dong Aku jadi pengen cobain setiap best seller yang ada di kantin ini gitu Harus Kak Harus banget Nanti kita coba kali ya Iya nanti kita coba ya Kak Nah kita lanjutin Kak Kita lanjut kemana lagi Kita lanjut ke bengkel Bengkel? Nah bengkel Ini bengkel motor atau bengkel mobil nih? Nah ini tuh bengkelnya kita ini beda Kak Karena gak semua sekolah punya bengkel kita Kak Wah jadi cuma SMK6 doang kali ya? Kita sebutnya juga teaching factory Oh ada sebutan lainnya ya? Iya Teaching factory Jadi disitu untuk siswa-siswi jurusan DKV atau multimedia bahkan atau jurusan lain pengen belajar nih tentang digital atau nyablon-menyablon itu bisa disana Kak Dan ini kalau gak salah lapangan futsal gak sih? Iya lapangan futsal jadi kita punya dua lapangan Kak Punya dua lapangan teman-teman Iya Memang sekolah Oh disana-sana lapangan basket ya itu aku lihat ada ring basket sini lapangan futsal Betul Oh ini ada bisa buat main bulu tangkis juga teman-teman Iya betul banget Kak bisa belum main tangkis juga Jadi kalau mau main futsal bisa? Mau main basket juga bisa ya? Mau main bulu tangkis juga bisa teman-teman Wah kita sediain semuanya Lengkap Mantap Dan disitu juga kalau bisa dilihat itu kita juga ada green house Kak Iya ada rumah tanaman gitu ya Iya betul banget Keren banget Jadi gak cuma ada taman tapi juga ada rumah yang isinya tanaman obat Iya karena untuk belajar juga Kak kita Jadi bisa belajar bersosok tanam juga itu keren banget ya teman-teman Jadi sekolah ini gak cuma ngajarin akademis dan akademis tapi ada tanam-tanamnya juga Iya biar siswa-siswa SMK Negeri 6 ini bisa nungguin rasa ini dong cinta alam juga Iya bener ya cinta alam memang itu Di era modern Terpatokan kepada siapapun ya Oke ini kita udah sampai di bengkel teman-teman Nah ini dia bengkel kita Jadi kebetulan ini juga baru Kak Oh baru ya soalnya emang masih ada yang renovasi ya Iya betul Di depan jalanan masih ada yang tanam Nah iya Ini masih cukup kosong ya teman-teman Nah oke nah kita masuk ini tuh ruangan untuk belajarnya para siswa-siswi Oh bisa belajar juga sih ini gak cuma produk-produksi juga Iya bisa belajar gitu Keren banget teman-teman Nah terus nanti nih di belakang juga ada lagi nih tempatnya Oh disini ruangan belajar tapi di dalam ada lagi ya Iya Nah di dalam itu nanti ada khusus buat kita sablonnya, buat stiker, buat mock-up Mock-up Kalau bikin pin bisa gak nih? Oh bisa banget Kak Teman-teman setelah ini kita bakal jajan dan cobain makanan yang ada di SMK6 loh Jangan kemana-mana ya Tetap di skuter Panas Kusam Belang Duh bosen banget dari kelas Tapi di luar lagi panas Nanti bisa bikin kulit belang Kamu mau kulitmu gak belang saat beraktivitas di luar Gimana caranya? Halo teman, kembali lagi di skuter-skuter edisi SMK Negeri 6 Jakarta Kali ini kita sudah dimana nih Kak? Nah ini kita tempat favorit di Sosiswi nih Kak Tempat favorit? Iya tempat favorit nih Oh kita langsung masuk aja yuk Kak Bisa jajan lah sini ya Iya betul bisa jajan Nah kita masuk yuk Nah jadi tuh ini alfanya 6 Kak Oh minimarketan 6 ya bisa bilang ya Jadi punya sendiri loh teman-teman Iya betul Sama-sama belanja Sama-sama datang Oh disapa kita Nah jadi alfa atau minimarket kecil ini biasa kita sebut SIXMARK nih Kak SIXMARK jadi punya nama sendiri ya SIXMARK 6 SIXMARK 6 ya bisa bilang ya Iya betul SIXMARK itu dan ini cukup lengkap banget teman-teman Gak kayak minimarket-minimarket Lengkap lah pokoknya Dan aduh Haues gak sih Kak? Iya ya kita udah keliling-liling terus gak sih Kak? Ini kita udah haus banget teman-teman Nah jangan lupa Kak Disini kita juga menggunakan kartu nih Kak Oh kartu yang tadi di Bank Mini ya? Iya kartu yang tadi yang kita beli Jadi yang di Bank Mini bisa dipakai disini ya Aku mau minum nih Kak Iya minum aja gak sih Kak? Kita mau minum apa sih Kak? Kayaknya enakan kopi gak sih Kak? Mau kopi? Iya Kamu tau gak Yang enak tuh disini Yang mana gitu Karena aku baru dateng Oke Kamu boleh rekomendasi buat aku Rekomendasi ya biasanya sih siswa-siswi Kalo gak belinya yang Tora Bika Atau gak Tora Cafe Aku mau deh Yang Tora Cafe sih Kak Tora Cafe ya? Iya Yang mana nih? Uh Tora Cafe nya juga ada 3 jenis loh Nah yang ini aja nih Kak Aku rekomendasi yang ini Yang Nelty Ini enak banget Kayaknya temen-temen Ingin loh Pagi panas-panas gini Apalagi cuacanya kan Dukung banget Iya Semangnya bisa mengerjakan tenggerakan kita ya Enak banget Kita langsung beli aja Kak Oke Jangan lupa beliannya itu Pakai Kartu Kartu Karena kan kita sudah Bisa top up ya Betul Kita sudah modern guys Bisa top up di bank mini tadi ya Oke Ini aja kok Iya Bayar Bayar temen-temen Terima kasih Terima kasih Selamat datang kembali Selamat datang kembali Sama-sama Hei Keluar pun di Sapa teman-teman Iya dong Oh disini juga ada masjid ya Masjid Darul Mutokin Ya Nah disini tuh Untuk tempatnya Orang Islam beribadah kan Oh gitu Dan dibawahnya Juga ada aula Tempat kita Kalau misalnya ada seminar Atau ada acara gitu Jadi Disini Gedung nya Ada dua lantai teman-teman Dan lantai bawah itu gunung serbaguna ya Iya serbaguna Dan diatasnya itu buat beribadah Nah selain masjid ini Di lantai tiga kita juga nyediain Untuk orang yang nomus nih kak Ada juga Iya karena kan gak mungkin kan orang islam doang kak Bener jadi yang nomuslim pun ada ruang anak Jadi jangan merasa Ah minoritas Gak ada ruang anak ada teman-teman Tapi tadi kita gak ke atas ya Masih di lantai tiga tadi kita ke lantai dua aja Takutnya gimana-gimana kan Karena kita berkunjung ke tempat orang Jadi kita menjaga kesepanan disini ya teman-teman Oh ini adalah pangan basket Oh ini kayaknya tempat upacara ya Betul ini juga tempat upacara kita nih kak Oh ini apa nih kak? Ini mural Ini dia nih kak yang menarik nih kak Ini baru banget kita buat nih kak Baru banget? Baru banget termaksud saya juga buat kak Oh jadi dia Jadi case nya juga berkontribusi ya Iya betul Jadi dalam pembuatan mural ini dilakukan oleh siswa-siswa SMK Negeri 6 Jakarta Oh gitu Nah dilakukan ini oleh kelas 10 sama kelas 11 nih kak Wah jadi anak-anak murid-murid baru ya Iya betul Apalagi yang punya bakat Jadi gak sia-sia dong kak Kita harus salurkan nih Jadi bisa menuangkan bakatnya disini ya Di tembok loh teman-teman Gak cuma di kertas Kalau biasanya gambar di kertas Di laptop Tapi ini bisa di tembok Dan ini aku lihat ada Fruity Ini maksudnya apa ya kak? Nah ini kita kolaborasi sama Fruity nih kak Dalam menaksanakan mural ini Jadi gak cuma SMK Negeri 6 Jakarta sendiri ya Tapi ada bantuan dari Fruity Iya betul Karena kan kita juga harus meluaskan relasi sekolah kita Benar banget Jadi Fruity berkaitan sama dengan SMK Negeri 6 Jakarta sendiri ya Jadi bisa membantu juga mengkreasikan imanjinasi dari para siswa-siswinya teman-teman Emang ini keren banget ya Iya dong kita harus mengapresiasikan Benar banget Dan kita sepertinya udah keliling cukup banyak ya Kita udah dari depan, belakang Dan bahkan ini pun udah ya lapangan upacaranya juga Lapangan basket dan mural Dan sekarang kita lapar sih Iya lapar banget Aku lapar banget sih Cape juga kan Cape juga sih ngomong Dan kita udah keliling-keliling Dan sekarang kita mau ngapain kaya Mau makan gak sih? Mau makan? Harus istirahat kita harus isi Nah ini jajanan kantin gak sih ini? Nah betul banget nih kak Nah ini dia Ini salah satu jajanan favorit yang sering dibeli oleh siswa-siswi SMK Negeri 6 nih kak Jadi ini kayak makanan ter the base-nya ya? Iya betul Makanan favorit Makanan favorit Udah kalau favorit sama muridnya yang bilang sendiri Siswanya sendiri bilang Udah terbukti teman-teman Kita akan cobain aja ya Ini disini aku mau ngenalin sih kak Di sini juga tadi kita ada yang sering banget dibeli itu kue tiaw Kue tiaw ya? Iya kue tiawnya bude Yang jual bude Nah yang jual ini kak Roti goreng itu tuh ada siswa yang jualnya kak Oh yang tariknya kalau ngomong salah tadi aku sempet liat deh Iya betul Dan situ siswa yang jaga teman-teman Jadi mereka juga dilatih untuk dagang juga ya? Iya karena disini juga ada jurusan bisnis kan? Oh ada juga jurusan bisnis teman-teman keren banget Oke nah Terus aku juga sebenarnya ada sedikit gift nih untuk kakak nih Wah Apa itu? Bentar ya Ambil dulu kak Aku yang murid kejung aku yang dapet gift teman-teman Keren banget ya Nah aku mau ngasih ke kakak nih Gift untuk kakak Ini tuh ada produk Produk dari SMK Negeri 6 Jakarta Produk SMK Negeri 6 Jakarta? Iya produknya kita buat sendiri loh kak Wah keren banget Jadi ini buatan siswa-siswi juga ya? Iya betul Oh ini kalau misalnya maskotnya ya? Iya maskotnya Ebo 6 ini Ebo 6 teman-teman Iya betul Oh keren banget nih aku taruh sini dulu Aku mau lihat lagi yang lain Oh ini ada juga clean Ini dia ini juga dibuat nih sama SMK Negeri 6 Jakarta Keren banget Produk sendiri Produk sendiri Sudah buat sendiri produknya teman-teman Dan ini masih banyak lagi Ini ada juga ada buah sabun Dan ada juga sabun cuci tangan ya Iya jadi disini SMK Negeri 6 Jakarta menyediakan Sekaligus untuk sabun-sabun ini Biar ya mencintai karya sendiri gitu Jadi kayak mencintai produk sendiri ya? Iya betul Kalau misalkan warga Indonesia kan mencintai produk lokal Kalau warga 6 mencintai produk 6 Iya harus dong Tapi aku juga punya hadiah dong Buat SMK Negeri 6 Jakarta Apa tuh kak? Aku punya ini nih Buat SMK Negeri 6 Jakarta Wah cendik sekali Terima kasih kak Lucu banget Aku bakal pajang Iya jangan lupa dipajang sekolah ya Ayo pas kak Ini juga bakal aku pake dirumah sih Pasti ini bakal aku pajang Buat tim aku juga bakal aku pake ini Karena ini bermanfaat banget ya Harus harus dicoba kaya kak Bisa buat cuci piring, cuci tangan Kalau belum mau makan ini Kita juga mau makan teman-teman Kita udah cape banget Mau coba yang mana dulu nih? Apa kita minum dulu kali ya? Kita belum minum dulu? Betul gak sih kak Kita bakal minum kopi yang tadi kita beli di BC ya BC? BC, biasanya disebut BC juga Oh BC juga Tadi aku cepet denger ada yang ngomong BC gitu Iya betul Oh bingung Oh mau jajah di BC Oh mungkin itu kali ya Iya betul Karena biar gampang gitu nyebutnya Disingkatan ya Keren banget Wah ada banget sih kak Seger banget Emang rekomendasi kamu emang gak salah sih Iya betul Enak banget kita ada kopinya Biar kita seger juga gak sih kak Kita coba langsung kali ya Iya kak Nah kira-kira apa nih yang menarik nih kak Selain itu Selain itu Selain apa nih? Ini kakak harus coba ini Ketio ya? Iya betul Kamu juga makan ya Kakak dulu cobain Aku kan udah sering makan Isinya Enak banget Enak kan kak Enak banget pastinya Jadi ada jajanan ringan Ada jajanan berat Biar Perut terisi Kita cobain rotinya temen-temen Buatkan siswanya ya Betul Ini dimasak sama siswa sendiri juga kak Enak kan kak Isi coklat Kak coba dulu Oke temen-temen Udah dulu Keliling esen makan lagi dan Jakarta Kalau bisa pakai Mau habisin dulu makan dan minumannya Terima kasih banget yang udah tonton Jangan lupa Ditunggu lagi episode skuter berikutnya Dadah Dadah Terima kasih Bye Tampai Terima kasih telah menonton!